Hanya dengan 15 ribu rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiah Sunnah. Barakallahu Fikum. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di Senin pagi ini untuk melanjutkan kitab Ad-Dauwad-Dawa. Saya sekarang berada di Studio 2 Tarbiah Sunnah yang berlokasi di kantor Nasratul Umar Travel di Bandung, Jalan Curang. Kemarin, di hari Senin yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang biografi dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Ibn Qayyim. kita juga sudah menerangkan tentang obat, penyakit dan obatnya menurut pandangan Islam. Kita juga sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu seluruhnya adalah obat. baik bagi penyakit batin ataupun bagi penyakit lahir. Untuk menyembuhkan penyakit lahir dengan Al-Quran, caranya adalah dibacakan. dan itu sembuh, mujarab, ampuh, berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi. Baik di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, ataupun di zaman-zaman setelah itu. Sampai di sana pembahasan kita kemarin. Lalu, timbul pertanyaan banyak orang yang mempraktekan ini. Meruqiyah. Tapi kok, gak ada dampaknya sama sekali. Tidak terasa keampuhannya. Jangankan sembuh, berkurang pun dari penyakitnya, tidak. Timbul pertanyaan, kenapa? Kalau zaman dahulu, Nabi SAW meruqiyah itu, ampuh seketika itu juga sembuh. Demikian juga para sahabat. Begitu dibacakan, saat itu juga kelihatan efeknya. Si pasiennya sembuh. Tapi orang-orang zaman Kiwari, zaman now, zaman sekarang, ternyata tidak demikian. puluhan kali meruqiyah, tidak ada dampak, tidak ada efek, kepada si pasien. Berkurang pun kadar penyakitnya tidak. Apalagi sembuh. Sehingga, orang-orang zaman Kiwari ini, lebih yakin dengan, metodologi, pengobatan, yang, lebih modern, lebih hissi, lebih empiris, lebih ilmiah. Seperti ke dokter, ke tobib, atau ke para herbalis, dan yang sejenisnya. Lalu, ditinggalkanlah, metoda, ruqiyah syariah ini. Kenapa, bisa, di, katakan demikian, bisa terjadi, bahwa, ruqiyah syariah ini, tidak, tidak ampuh. Berkata Imam Ibn Qayyim, rahmatullahi alaih, yang harus difahami disini adalah, bahwa, zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa, yang, dipakai untuk, mengobati yang sakit, dipakai untuk, merukiyah si pasien, doanya itu sendiri, sebenarnya, bermanfaat, dan, memiliki daya penyembuh. Akan tetapi, dia itu, membutuhkan, faktor pendukung, untuk bisa menyembuhkan. Yaitu apa? Pertama, Qabulul Mahal. Sikap menerima, dari si pasien. Ini yang pertama, si pasien, bukan hanya pasrah, tapi yakin, bahwa, rukiyah, atau doanya itu, akan mujarab, akan ampuh, untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang kedua, kuwatuhimmatil fa'il, watakthirihi. Adalah, kekuatan, keyakinan, si pelaku rukiyah. Bahwa ini, pasti akan berdampak, yakin, tidak asal-asalan, tidak coba-coba, tidak ala kadarnya, tidak ragu-ragu, ketika merukiyah, coba-coba saja, ini mudah-mudahan sembuh, gitu ya. Tidak full, keyakinannya, si perukiyahnya, otomatis, tidak memberi sugesti, yang kuat juga, kepada si pasien. Nah, ketika, kesembuhan tersebut, telat datangnya, tidak ampuh, seketika itu juga, seperti di zaman dahulu. Mungkin sembuh, tapi nanti, beberapa hari kemudian, atau bahkan, tidak sembuh, sama sekali, ini disebabkan, karena, beberapa hal. Hal yang pertama adalah, li'da'fi taksiril fa'il. Karena, lemahnya, pengaruh, dari si pelaku rukiyah. Dia sendiri, tidak begitu yakin, bahwa rukiyahnya ini, akan ampuh, akan mujarab, akan menyembuhkan, lemah. Kedua, au' li'adami qawwil mahalil muntafa'u. Kedua, karena, tidak adanya, sikap menerima, dari jiwa si pasien. Ceringkali, tidak yakin, dia, apa, membiarkan dirinya, didoakan di rukiyah itu, sekedar menghargai, si per rukiyah. Orang yang berdoa. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya, au' liman in qawwin fihi, yamna'u, ayyan ja'fi hiddawak. Karena, adanya, beberapa, penghalang yang kuat, yang menyebabkan, terhalangnya, si pasien, dari kesembuhan. Yang menyebabkan, si obat ini, berupa rukiyah, berupa bacaan ini, tidak, memiliki, daya penyembuh. Sebagaimana, ini pula, terjadi pada, metode, penyembuhan, hissi. Penyembuhan, badan, oleh apa? Oleh, obat-obat, dari dokter, ya, obat-obat, dari herbalis, obat-obat, dari terapis, untuk bisa, memberikan, efek penyembuh, yang luar biasa, besarnya, pertama, si dokternya, harus, meyakinkan, penampilannya, memberikan, keyakinan. Yang kedua, ada sugesti, dalam jiwa, si pasien, wah, ini akan sembuh nih. Ya, dan yang ketiga, tidak ada penghalang, mujarabnya, atau berfungsinya, obat itu, pada dirinya. Kalau umpamanya, dokternya, tidak bisa, memberikan, keyakinan, lalu si pasien, tidak yakin, apalagi, ada penghalang, yang bisa, menghambat, daya kerja, obat, maka tidak akan, sembuh. Saya dengar, mungkin di antara, para pendengar, ada dokter, ya, atau ada, apoteker, mungkin, ada beberapa, penghalang, atau penghambat, mujarabnya, obat, gitu ya. Seperti umpamanya, tidak boleh, dalam obat-obatan, tertentu, dikonsumsi, dengan, dibarengi, dengan, minum air susu, minum susu, kayak gitu ya. Itu, bisa merusak, atau, bisa, menghalangi, daya sembuh, si obat tersebut. Dan, dan seterusnya, ya. Nah, demikian juga, ini terjadi, pada, rukiyah, terjadi, pada, doa, ya. Kadang-kadang, kadang-kadang, ada, penghalang kuat, yang menghalangi, daya kerja, obat. Jadi, tabiatnya, kalau, umpamanya, seseorang, mengkonsumsi, obat, kemudian, dia, meyakini, obat ini, akan, manjur, menyembuhkan, penyakit, yang dideritanya, maka, badan pun, akan, secara fisik, akan, beradaptasi, dengan, keyakinan, jiwanya. Akhirnya, apa? Akhirnya, dia menerima. Akhirnya, apa? Akhirnya, obat itu, memiliki, daya sembuh, terhadap, penyakit, yang dideritanya. Demikian, juga hati. Kalau, umpamanya, rukyah, bacaan, doa, yang diberikan, oleh si, rukyah itu, dilakukan, dengan, sempurna. Kemudian, si, maksudnya, sempurna, sesuai dengan, ketetapan syariat. Diambil, dari ayat, atau dari hadis, yang sahih, caranya, juga benar, sesuai dengan, yang ditetapkan, oleh syariat, kemudian, si, perukyahnya ini, memiliki, keyakinan, bahwa ini itu, akan, akan memberikan, daya sembuh, kepada si pasien. Ya, dia, membacakannya, dengan, ikhlas, tulus, tidak ingin, dipuji, lihat-lihat saya. Oleh saya, sembuh nih, tidak, tidak begitu. Tidak ingin, mengharapkan, dunia, kalau sembuh, dibayar gede ini. dan akan langganan, dan akan, di-share, ke sebanyak orang, bahwa saya nanti, bisa menyembuhkan, hanya dengan rukyah. Tidak, tidak begitu. Akhirnya, banyak uang yang masuk. Itu tidak ikhlas. ikhlas dalam rangka, menolong dalam rangka, membantu dalam rangka, mengaplikasikan rasa cinta, kepada sahamu muslim, dalam rangka, melaksanakan, perintah Allah dan Rasulnya, untuk membantu, sesama manusia, salah satunya, dengan rukyah ini. Ikhlas, lillahi ta'ala. Khushu, ketika membacakannya, ada penghayatan, maka, kalau demikian, dijamin, bahwa rukyah ini, akan memberikan, pengaruh yang besar, dalam menghilangkan, penyakit. Demikian juga, dengan doa. Doa ini, termasuk, sebab-sebab, terkuat, tertolaknya, berbagai macam, keburukan, atau teraihnya, berbagai macam, kebaikan, yang diinginkan. Tapi, kadang-kadang, dampak, dari doa ini, lambat. Tidak langsung, dikabulkan. Mungkin, pertama, karena, lemahnya, doa tersebut. Maksudnya, lafad, doanya itu, adalah lafad-lafad, yang tidak disukai, dan tidak dicintai, oleh Allah. Karena, di dalamnya, terkandung, umpamanya, sikap permusuhan, kepada sesama manusia, atau, karena, lemahnya hati, sehingga, ketika berdoa, tidak fokus, kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Ketika, berdoanya itu, tidak khusyuk, sambil ngelamun. Taubahnya, bagaikan, khus, yang dibentangkan, secara lemah, sehingga, anak panah, yang keluar dari khus, khus itu, apa yang, pasangan anak panah, apa Chris, busur, seperti busur, yang dibentangkan, untuk memanah, ya, yang mestinya, idealnya, yang kuat, sekuat mungkin, sampai ke belakang. Begitu dilepaskan, memberi daya dorong, yang luar biasa kuat, sehingga melesap, dengan cepat, dan, kuat, serta, berefek, bisa menembus, badan, sasaran, atau lawan, ketika, memanah tersebut. Nah, tapi, kalau umpamanya, si busurnya, dibentangkan, hanya ala kadarnya. Targetnya, 10 meter, 20 meter, di hadapan kita. Tapi, kita menariknya, hanya ala kadarnya. Begitu dilepaskan, anak panah itu, cuma 1 meter, 2 meter jatuhnya. Jangankan, mengena, ya, mendekati pun tidak, gitu ya. Itu karena apa? Karena lemahnya, daya tarik, senar busur, yang dia tarik. Sehingga, melesatnya, atau, berjalannya, atau, keluarnya, lepasnya, anak panah tersebut, juga lemah. Ya. Jadi, seperti itu. Orang berdoa, mendoakan, tapi tidak khusyuk. Ikhlas si ikhlas. Lillahi ta'ala. Tapi, tidak fokus, kepada Allah Azza wa Jalla. Disebut, oleh Imam Ibn Qaim, لِضَعْ لِضَعْ فِي الْقَلْبِ وَعَدَمِ إِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ وَجُمْئِيَتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الدُّعَ Karena, kelemahan hati, tidak fokus, kepada Allah, ketika berdoa. Tidak konsentrasi, kepada Allah, ketika berdoanya. Itu, tak ubahnya, seperti anak panah, yang busurnya, senar, atau tali busurnya itu, ditarik. Hanya, ala kadarnya, lemah. Pas dilepaskan, maka, si anak panahnya pun, meluncur dengan lemah. Hanya 2-3 meter. Sasarannya, 20 meter. Tidak kena. jangankan tidak kena. Mendekati pun tidak. Atau, karena, lemah, karena, adanya, penghalang, dari diijabahnya doa. Berupa apa, penghalang diijabahnya doa itu, ada barang-barang, makanan, yang haram, yang masuk, ke dalam tubuh kita. Atau, mengandung, unsur, kezoliman. Atau, banyaknya, noda, yang mengotori hati. Atau, karena, kelalaian, yang menguasai, diri kita. Atau, karena syahwat. Dan, yang sejenisnya. Sebagaimana, diterangkan, dalam hadis, yang direwetkan, oleh Imam Malhakim, dalam kitab, Al-Mustadrak, dari Abu Hurairah, radiyallahu'an, berkata, Rasul, sallallahu alaihi wasallam, Kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam, berdoa lah, kalian kepada Allah, dalam keadaan, kalian yakin, bahwa doa kalian, itu akan diijabah. Dan, ketahui lah, bahwa sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menerima, doa, dari hati, yang lalaih, dari hati, yang tidak fokus, ketika berdoanya. Hadis tersebut, disoikan oleh, syahat al-albani, rahmatullahi alaih. Inilah, doa, yang bermanfaat, yang bisa, menghilangkan, penyakit. Tapi, kelalaian hati, dari Allah, melemahkan, kekuatan, dari doa tersebut. Demikian juga, mengkonsumsi, barang yang haram, bisa, memperlemah, bahkan, menghilangkan, keampuhan, dari doa tersebut. Diterangkan juga, dalam, sahih muslim, sebuah hadis, yang diterima, dari Abu Hurairah, radiyallahu an, berkata, Rasulullah, sallallahu alaihi, wa alihi, wa sallam, ayyuhannas, innallaha tayyibun, la yakbalu, illa tayyiba, wa innallaha, amara almu'minin, bima amara, bihil mursalin, kata Nabi sallallahu alaihi wassalam, wahai manusia, semuanya Allah itu maha baik, dan tidak akan menerima, kecuali yang baik-baik, sesungguhnya Allah, memerintahkan kepada orang-orang mu'min, dengan perintah yang sama, seperti yang diperintahkan, kepada para rasul, apa isi perintahnya, yaitu, memakan makanan yang halal, Allah berfirman, dalam al-mu'minun, ayat 51, wahai para rasul, makanlah oleh kalian, dari makanan-makanan yang baik-baik, salah satu kandungan makna baik itu, statusnya baik, halal, dan beramal solehlah, karena sungguhnya, aku maha mengerti, terhadap apapun, yang kalian lakukan, ini perintah Allah, kepada para rasul, disuruh makan yang baik-baik, terutama statusnya ya, baiknya itu, kehalalannya, kalau halal, terus, gizinya luar biasa, bagus, terus rasanya enak, dan, gratis, itu lebih bagus lagi, jadi perintah Allah, kepada para rasul, makan yang baik-baik, perintah Allah, kepada orang mu'min pun, sama, begitu, sebagaimana tertuang dalam Al-Baqarah 172, Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu, kuluh min tayibati ma razaqanakum, hei orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik, yang kami rizkikan kepada engkau, apa efeknya, makanan baik ini, bagi manusia, salah satunya adalah, tidak ada penghalang dari diijabahnya doa, doanya akan dikabulkan, sebaliknya, kalau makanannya tidak baik, maksudnya statusnya tidak baik, seperti umpamanya, mengandung unsur yang haram, baik haram, zati ataupun haram kasabi, haram zati itu, zat makanan itunya sendiri haram, seperti darah, daging babi, bangkai, seperti itu, itu zatnya yang haram, atau haram kasabi, zatnya halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram, daging ayam, daging kambing, daging onta, daging sapi, sayur-sayuran, buah-buahan, itu kan, halal zatnya, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram, maka menjadi haram, haram kasabi namanya, dapat nyuri, dapat nipu, membeli dari uang yang haram, seperti uang riba, dan yang sejenisnya, maka ketika ada makanan yang masuk dengan status yang haram tadi, terhalanglah doa, dikabulnya doa, lalu Nabi SAW menyebut ada orang, orang ini memiliki beberapa faktor pendukung, dikabulkannya doa, orang ini yuktilus safar, orang ini melakukan safar yang panjang, yang jauh, melelahkan, dan doa orang yang safar dikabul, terus disebut Ash'atha Akbar, bahasa kitanya, dekil and dekucal, dia dekil, kotor, akhbar, berdebu, ini juga faktor pendukung dikabulkannya doa, lalu dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, mengangkat kedua tangan ke langit, dan ini juga termasuk faktor pendukung dikabulkannya doa, lalu dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang, ya Rabb, ya Rabb, itu semua juga termasuk faktor pendukung dikabulkannya doa, ya safar, ya menderita, dan kotor, ya mengangkat kedua tangan, ya ilhah, ada empat faktor pendukung dikabulkannya doa, tapi sayang, ada penghalang dari dikabulkannya doa, yaitu apa, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi barang-barang haram, maka bagaimana mungkin bisa dikabulkan doanya, hadis ini, suahi riwet imam muslim dalam kitab, suahi muslim, jadi adanya penghalang merupakan apa, merupakan, barang haram itu merupakan penghalang, dari dikabulkannya doa, jadi tadi itu, sudah ada berapa penghalang dikabulkannya doa, pertama, tidak khusyuh, tidak ikhlas, tidak khusyuh, gitu ya, lalai hatinya, kemudian mengkonsumsi barang yang haram, Abdullah bin Imam bin Ahmad, rahimahullah, dalam kitab Az-Zuhad, itu, menukil riwayat, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, surat kusang ayah, asaba bani israyim bala'un, wa kharajum makhraja, fa'uhallahu ila nabihim, an akhbarahum, an akhbirhum, annakum takhrujuna ila su'id, Bani Israel ditimpa musibah, penderitaan, bala, cuma tidak disebut, apa musibahnya di sini, apakah mungkin ada COVID-19, bukan COVID-19, dari zaman bahwa lah, COVID-19, ada COVID, ada virus, coronavirus, gitu ya, tahun, bukan COVID-19, tahun bahwa lah, mereka ditimpa musibah, mereka ditimpa bala, lalu mereka keluar, ke tempat tinggi, ke tempat tinggi, untuk berdoa, dan, ini termasuk, berdoa di tempat yang tinggi, itu termasuk, salah satu, faktor pendukung, dikabulkannya doa, kalau mau doa, cari tempat yang tinggi, kalau kita punya rumah, empat lantai, lantai empat, di atapnya, di suhu nanana, itu yang paling tinggi, jadi mereka keluar ke tempat tinggi, lalu Allah mewahyukan kepada nebi mereka, untuk memberikan, kabar, informasi, memberitakan kepada mereka, kalian keluar ke tempat tinggi, tapi dengan membawa, badan-badan yang najis, kalian mengangkat, telapak-telapak tangan kalian, tapi, telapak itu, penuh berlumuran darah, maksudnya, sudah banyak mendolimi orang, mungkin membunuh orang, tangannya saat itu, secara isi, bersih, gitu ya, tangannya berlumuran darah, maknanya sudah membunuh orang, atau melukai orang, atau mendolimi orang, dan kalian telah memenuhi rumah-rumah kalian, dengan barang-barang haram, perabotannya haram, dapat, uangnya dapat dinyuri, gitu, dari beribah, atau yang sejenisnya, pakaiannya, apalagi makanan, minumannya, sekarang, ketika kemurkaanku, bertambah, sangat dahsyat, kepada kalian, kalian berdoa, tapi, tidak membersihkan dulu, tangan dari lumuran darah, ya, tidak bertawabat terlebih dahulu, langsung berdoa, apa kata Allah, lantazdadu minni illa buddha, kalian, tidak bertambah apapun, kepada aku, tidak bertambah dekat, kecuali hanya bertambah jauh saja, berkata, Abu Dhar, Al-Gifari, radiyallahu'an, yakfi minad du'a, ma'albir, ma'yakfi to'a, ma'almilah, kata Abu Dhar, bahwa doa, itu akan mujarab, kalau disertai, dengan kebaikan, jadi, jangan hanya berdoa, tunjang itu, doa itu, dengan berbagai macam, ibadah, amal soleh, kebaikan, dengan, wudhu, sholat terlebih dahulu, lalu berdoa, tunjang dengan, baca Al-Quran, dengan berzikir, tunjang dengan, infak dan sodakoh, tunjang dengan, membantu orang, dengan tenaga fikiran, dan yang sejenisnya, nah itu, yakfi minad du'a, ma'albir, ma'yakfi to'a, ma'almilah, jadi, doa itu, akan tambah, mujarab, akan tambah, bermanfaat, berfungsi, kalau, ditunjang, didukung, dibarengi, dengan melakukan, kebaikan, sebagaimana, makanan, akan bertambah, sedap, bila, dibumbui, oleh garam, si garam ini, kan, salah satu, penyedap rasa, penajam rasa, tanpa garam, mungkin, makanan-makanan, tidak, tidak enak, ya, kolak, kolak, itu apa, ya, umbi, apalah, tambah gula, enak, manis, enak, manis, tapi, kurang tajam rasanya, kasih, garam sedikit, itu, mempertajam rasa, jadi, tambah enak, semua hati-hati aja, bagi yang darah tinggi, ya, jangan kebanyakan, makan garam, inilah, beberapa penyebab, kenapa, rukyah, dan doa kita itu, tidak dikabul oleh, Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, karena apa, lemahnya, keyakinan, sang perukyah, kedua, juga, kurang pasrah, dan lemahnya, keyakinan, si pasen, yang dirukyah, kelemahan, si perukyah, dari berbagai, masyarakat, tidak ikhlas, ada riaknya, ada, tendensi duniawi, ingin dibayar, dan yang sejenisnya, ya, keduanya, kurang khusyuk, kurang fokus, kurang konsentrasi, ketiganya, mungkin ada, cara-cara rukyah, ya, yang apa namanya, menyimpang, dari, ketetapan syariat, dicampur aduk, dengan, adat, dengan klinik, di rukyah, terus tenaga dalam, tenaga dalam, apa, ada campur aduk, tidak sesuai dengan syariat, atau, isi rukyahnya, doanya itu, isinya, mengandung, unsur kezaliman, permusuhan, yang Allah, benci, maka, ini yang menyebabkan, orang tersebut, tidak memiliki dampak, rukyahnya, ya, tidak mujarab, tidak ampuh, tidak menyembuhkan, penyakit, termasuk, salah satunya adalah, mengkonsumsi, barang-barang yang haram, nah, untuk, memberikan support, stimulan, dorongan, kepada kita, agar kita, memperbanyak doa, mempersering doa, dan memperbagus, kualitas dari doa, yuk, kita akan, bahas tentang, hal-hal yang berkaitan, dengan doa, fadlu doa, keutamaan berdoa, doa adalah, obat yang paling mujarab, yang paling bermanfaat, doa itu, musuhnya balak, musuhnya musibah, karena doa, bisa, mencegah, datangnya musibah, dan ketika musibah, sudah datang, doa itu, bisa menyembuhkannya, doa itu, bisa, menolak, atau, mencegah, turunnya balak, bisa, menghilangkan balak, kalau balak, atau musibah itu, sudah terjadi, minimal, bisa, memperingan, memperkecil, selain doa itu, merupakan senjata, bagi orang-orang mu'min, sebuah hadis, dalam kitab sahih, riwayat Al-Hakim, dari Ali bin Abi Talib, radiyallahu'an, berkata, Rasulullah, sallallahu'alaihi wa'alihi 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 wa'sallam, kata beliau, at-du'a silahul mu'min, wa'imaduddin, wa'nurus samawati wal'ar, doa itu, adalah senjata, bagi orang-orang mu'min, tiang, bagi agama ini, dan cahaya, bagi langit, dan bumi, Insya'alal bani dalam kitab Do'if al-Jami' menyatakan hadith ini maudu Doa terhadap balak Bagaimana efektifnya Efektif atau tidaknya Ampu atau tidaknya Mujarab atau tidaknya doa Di dalam menghadapi musibah Itu tergantung Ada tiga keadaan Keadaan yang pertama adalah Kalau doanya itu lebih kuat daripada musibah Doanya lebih kuat dibanding musibah yang diterimanya Musibahnya enteng atau kecil Doanya Masya'Allah Memenuhi syarat-syarat diterimanya doa Maka doa itu akan mengangkat, menolak, menghilangkan musibah tersebut Ini yang pertama Keadaan yang kedua Doanya itu lebih lemah daripada balak Balanya besar, dahsyat seperti corona Corona ini balak atau musibah yang kecil atau yang besar Besarlah Nyawa taruhannya Sekali tertulari Bisa puluhan, ratusan, ribuan Di tempat yang sama Di waktu yang sama Bisa gegerkan mendunia ini Sampai berpengaruh kepada kehidupan sosial Kehidupan ekonomi dan seterusnya Mama kalau bertemu tidak bisa lagi cipika-cipiki Ngobrol tidak bisa lagi berdekatan Harus agak jaga jarak dan memakai masker atau face shield gitu ya Pelindung wajah gitu Dampaknya dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi Dan kalau sosial ekonomi sudah terpengaruh Politik juga terpengaruh Jadi besar Balanya besar Tapi doanya kecil Doanya lebih lemah Mana lebih lemah Pertama doanya jarang Yang kedua orang yang berdoanya Banyak dosa Bergelimang dengan noda Banyak mengkonsumsi yang haram Kurang khusyuk Dan banyak lagi yang lain Jadi doanya lebih lemah daripada musibahnya Musibahnya lebih mendominasi Lalu menimpaklah bala atau musibah ini kepada hamba Tapi dengan doa akan memperingan Tidak hilang sama sekali Tapi berkurang atau lebih ringan Ini kondisi yang kedua Kondisi yang ketiga Kedua Ketiga Seimbang nih 50-50 Saling mengalahkan Doanya kuat Muakbalanya juga kuat Terus bertarung Saling mengalahkan Dan ini akan terjadi sampai hari kiamat Selalu demikian Sebagaimana diterangkan Dalam hadis Riwayat Al-Hakim Dari Aisyah Berkata Rasulullah Sudah ditakdirkan Ya pasti akan Akan menimpa Sewaspada apapun Sehati-hati apapun Sehebat apapun Usaha kita Untuk menghindarinya Tidak akan bisa terhindar dari takdir Tapi bukan berarti Waspada tidak perlu Bukan berarti Kehati-hatian tidak perlu Bukan berarti Ikhtiar tidak perlu Tetap perlu ikhtiar Kalau sudah ikhtiar Waspada hati-hati Kena Nah itulah takdir Jangan sampai Takdir ini Menafikan ikhtiar Kalau belum takdir Nak kena Nggak akan kena Walaupun kita Gimana-gimana juga Tapi kalau umpah sudah taknya kena Pasti kena Walaupun berusaha maksimal Itu Jabriyah itu Ya Jadi Perbedaan Jabriyah Dengan Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah Mengwajibkan Adanya apa Adanya ikhtiar Usaha Untuk menghindari Keburukan Kalau ikhtiar Sudah Usaha sudah Kena juga Baru takdir Karena keusaha Ikhtiar Tidak bisa menghalangi Takdir Dan Kewasfadaan Kehati-hatian Termasuk salah satu Ikhtiar Dan usaha Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kehati-hatian Kewasfadaan Tidak menghalangi Dari takdir Dan doa Bermanfaat Terhadap Musibah Yang sudah turun Ataupun Yang belum turun Doa Bermanfaat Terhadap Musibah Yang belum turun Karena Doa Maka Musibah Yang tidak akan turun Menjadi Cancel Batal Tidak jadi turun Musibah Yang sudah turun Lalu kita berdoa Bisa menghilangkan Musibah itu Minimal Meringankan Ada bala Musibah Yang turun Lalu dihadang oleh Doa Lalu keduanya Bertarung Sampai Hari Kiamat Hadis ini Dishasankan Lasyalal Bani Rahimahullah Dalam kitab Sohi Al-Jami Dan Ada lagi Hadis lain Yang semakna Diterima Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhumah Nabi Ali Salatu Salam Bersabda Ad-dua Yanfau Mimma Yanzil Wa Mimma Lam Yanzil Fa Alaikum Ibadallah Biddua Doa itu Bermanfaat Baik bagi Musibah Yang belum turun Ataupun Yang sudah turun Oleh karena itu Berdoalah Kalian Wahai Hamba Hamba Allah Juga Ada hadis Lain Yang diterima Dari Tawban Nabi Salallahu Sambar Sabda La Yaruddul Qadar Illa Dua Wala Yazidu Fil Umar Illa Lbir Wa Innal Rajul Layuhram Rizku Bid Dambin Yusib Bid Dambi Yusibuh Kata Nabi Tidak Ada yang Bisa Menolak Takdir Kecuali Berdoa Kecuali Dengan Doa Dan Tidak Ada yang Bisa Menambah Umur Kecuali Kebaikan Berbuat Baik Dan Sesungguhnya Seseorang Akan Terhalang Dari Rizki Karena Dosa Yang Dia Lakukan Dan Banyak Lagi Hadis Hadis Lain Yang Semakna Dengan Itu Yang Intinya Bahwa Doa Memiliki Banyak Keutamaan Banyak Fungsi Salah Satunya Doa Itu Bisa Menolak Bala Atau Ketika Bala Itu Sudah Terjadi Bisa Dihilangkan Diangkat Atau Minimal Bisa Dikurangi Antara Doa Dengan Musibah Ini Terjadi Pertarungan Sampai Hari Kiamat Kalau Kita Jarang Berdoanya Ibarat Perang Tapi Kita Kurang Amunisi Kalau Zaman Bahila Umpamanya Anak-anak Panahnya Cukup Bawa Lima Saja Hanya Lima Musuh Yang Kita Tembak Musuh Ribuan Gitu Ya Sisanya Gimana Aduh Gak Ada Lagi Amunisi Yang Bisa Kita Pakai Untuk Menghadang Musuh Maka Perbanyak Doa Karena Doa Ada Amunisi Senjata Bagi Orang-orang Mumin Salah Satunya Senjata Di dalam Menghadapi Musibah Balak Baik Musibah Itu Belum Datang Kita Bisa Tolak Bisa Menyebabkan Musibah Itu Tidak Jadi Datang Atau Sudah Turun Sudah Menimpa Maka Bisa Dihilangkan Minimalnya Bisa Dikurangi Salah Satu Di antara Cara Berdoa Yang Efektif Agar Doa Ini Dikabul Adalah Al-Ilhah Bahasa Kitanya Al-Ilhah Itu Ngeyel Ngeyel Itu Artinya Mengulang-ulang Doa Terus Walaupun Dengan Isi Doa Yang Sama Itu Nama Ilhah Maka Ilhah Ini Termasuk Salah Satu Di antara Cara Agar Doa Kita Dikabul Diterangkan Dalam Beberapa Riwayat Di antaranya Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah Dalam Kitab Sunannya Dari Abu Hurairah Berkata Rasul Al-Ali Salatu Assalam Malam Yas Alillah Yang Dab Alay Siapa Orang Yang Tidak Meminta Kepada Allah Allah Murka Kepada Dia Bedanya Sifat Allah Dengan Sifat Manusia Begitu Manusia Masa Gimanapun Dermawannya Dan Baiknya Kalau Diminta Terus 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 Lama Lama Betai Juga Kesel Juga Ini Orang Minta Terus Minta Terus Minta Terus Walaupun Stock Harta Dia Masih Sangat Banyak Tapi Orang Yang Sama Minta Puluhan Kali Dalam Sehari Kesel Ya Enggak Allah Tidak Makin Sering Diminta Makin Suka Makin Tidak Diminta Makin Benci Allah Menyatakan Rasul Sallam Bersabda Siapa Yang Tidak Meminta Kepada Allah Maka Allah Murka Kepada Dia Dalam Hadis Sahih Al-Hakim Dari Anas Radiyallahu'an Berkata Nabi Sallallahu Walaikum La Ta'jizu Fiddu'a Fa Innahu La Yahliku Ma'addu'a Ahadun Jangan Kalian Lemah Dalam Berdoa Baik Lemah Itu Malah Sehingga Jarang Berdoanya Atau Lemah Disini Ketika Berdoanya Alakadarnya Asal-asalan Tidak Sungguh Sungguh Jangan Lemah Dalam Berdoa Karena Tidak Akan Binasa Seseorang Selama Dia Berdoa Tidak 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 La Yahliku Ahadun Ma'addu'a La Yahliku Ma'addu'a Ahadun Jadi Tidak Akan Bina Seseorang Selama Dia itu Berdoa Terus Berdoalah Berdoalah Kepada Allah Subhanahu Imam Al-Auza'i Menukil Satu Rewet Dari Imam Az-Zuhri Dari Uruah Dari Aisyah Radiyallahu Anha Berkata Rasul Sallallahu Walaikumsalam Innallaha Yuhibbul Mulihin Fiddu'a Sesungguhnya Allah Mencintai Menyukai Orang Yang Ilhah Dalam Berdoa Mengurang Terus Doanya Ngeil Minta 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 Walaupun Dengan Isi Doa Yang Sama Dengan Permintaan Yang Sama Dalam Kitab Az-Zuhud Susunan Imam Ahmad Ada Riwayat Dari Qatana Dia Berkata Telah Berkata Mawarriqah Sama Kebayang gak? Kita umpamanya naik perahu Di tengah lautan, diterjang ombak Perahunya hancur Ada balok kayu yang kita pegang Apa yang bisa kita lakukan untuk selamat? Tidak ada, ini di tengah lautan Entah berapa ratus atau bahkan ribu kilometer di tengah lautan Jaraknya ke daratan Berenang gak mungkin Walaupun kita jago berenang, lemas Berhari-hari, bisa berbulan-bulan Kalau umpamanya ratusan kilometer ke daratan Belum airnya yang bergelombang Belum ada ikan-ikan hiu yang bisa memangsa kita Hanya pasal, tidak ada harapan untuk hidup Satu-satu yang dilakukan apa? Berdoa Ya Allah selamatkan saya Ya Allah selamatkan saya Semoga Allah menyelamatkan dia Itu aja yang bisa dia lakukan, satu-satunya Maka dia Pasti akan Ilhah dalam berdoa Terus berdoa Ya Allah selamatkan saya Allah Kuatkan saya Allah Selamatkan saya Terus begitu Itulah perumpamaan seorang mu'min Tentang doa selama hidupnya Ilhah Dan ilhah termasuk Salah satu diantara Faktor pendukung dikabulkannya doa Ya Inilah beberapa hal yang terkait dengan Adab-adab berdoa Keutamaan berdoa Termasuk ruqyah Termasuk meruqyah diri kita sendiri Dengan berdoa Maka dengan cara seperti itu Insya Allah doa kita makbul Ruqyah kita mujarab Nanti kita akan Apa namanya Bahas penghalang-penghalang Dari dikabulkannya doa Dan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah cukup Ya Kita tinggal memiliki waktu untuk bertanya-jawab Dan kepada Cepi Septina Di Studio 1 Tarbias Sunnah Dipersilakan untuk Memandu tanya-jawab Dengan pendengar dan pemirsa Wassalallahu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahabih wa sallam Mangga cepi Syukran Ustaz Atas pemaparan materi yang disampaikan Baik Fatimana zanillahu wa yakum Jama'ah umroh Atau apaan Jama'ah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia Dan juga Para Pendengar dan pemirsa Tarbias Sunnah media Dimanapun antum berada Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 Atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 Sekali lagi ke nomor 0811-227-1476 Atau bisa Atau bisa melalui pesan singkat ke nomor Majlis Ta'lim di grup Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia Ke nomor adminnya Silahkan bisa menghubungi nomor tersebut Baik Sudah ada penelpon yang masuk Ya silahkan Halo Waalaikumsalam 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 rata-rata dikabulkan kecuri satu yang belum yaitu haji, belum dikabulkan selain haji, semua permintaan dikabulkan, terus takut karena semua permintaannya selalu dikabulkan, jadi takut kenapa? justru saya yang bertanya, kenapa takut kalau dikabulkan terus-terusan ya tergantung yang dimaksud rasa takut disini takut gimana, takut terhadap apa kalau takut disini takut seluruh doa yang dikabulkan itu istidraj dari Allah takut istidraj istidraj itu apa? tipu daya dari Allah kita terus-terusan dosa salah dan maksiat, tapi terus-terusan diberi karunia termasuk permintaan kita semuanya dikabul oleh Allah ya layak untuk takut karena apa? dikabulkannya doa oleh Allah yang wajib kita syukuri tapi kita tidak bersyukur dan kelak itu akan ditanya kelak itu akan dimintai pertanggung jawabannya kelak itu akan dihisap ya dan dari sini kemudian melahirkan sikap yang bagus yaitu introspeksi dosa apa yang saya lakukan kesalahan apa kekeliruan apa yang selama ini selalu saya perbuat lalu dikoreksi semuanya diperbaiki semuanya ditobati semuanya ya nah itu kalau takutnya itu seperti itu lalu melahirkan sikap introspeksi bagus teruslah miliki rasa takut itu sebagaimana Imam Ahmad Rahimahullah orang yang menjadi buah bibir di tempatnya pada zamannya karena keilmuan dan kesolehan sebab orang zaman dahulu ilmu itu refleksi dari amal kalau ilmunya tinggi amalnya setinggi ilmunya karena para ulama zaman dahulu tidaklah memahami dan berilmu atau tentang sesuatu apalagi diajarkan kecuali apa yang diajarkan itu pasti 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 sudah diamalkan dalam kehidupan keseharian makanya ketinggian ilmunya cermin dari kehebatan amal dan ibadah makanya mulia di dalam pandangan orang dipuji dimanapun suatu saat Imam Ahmad keluar dari rumah dengan menutup wajahnya tidak ingin diketahui oleh siapapun karena kalau orang-orang tahu beliau keluar pergi kemana pasti banyak yang mengiringi mengikuti untuk istifadah dari beliau untuk mengambil faidah ilmunya dan amalnya makanya beliau tutup wajahnya dengan sorban dengan imamah orang-orang jadi tidak tahu bahwa itu Imam Ahmad tak ada satu pun kerumunan orang bahkan dua orang yang sedang berbincang yang dilalui oleh Imam Ahmad kecuali semuanya itu sedang membicarakan dirinya dalam konteks memuji Imam Ahmad rahimahullah apa yang dirasakan oleh Imam Ahmad bukan bangga seperti kita saya jadi buah bibir semuanya dipuji semuanya memuji saya hebat Alhamdulillah ya Allah sampai begitu kita tapi apa kata Imam Ahmad ya laytani istidrojan aduh celaka aku khawatir ini istidroj beliau takut ya istidroj itu karunia yang Allah berikan pemberian yang Allah berikan kepada seorang parahal orang itu dalam dosa dan maksiat sehingga menjadi tambah dosa dan tambah maksiat lalu introspeksi kesalahan apa yang saya lakukan kekeliruan apa yang saya perbuat ya nah kalau takut tersebut adalah takut seperti itu bagus pertahankan rasa takut seperti itu karena takut itu positif karena melahirkan atau mendorong dia untuk mengoreksi diri muhasabah introspeksi semua kesalahan diperbaiki ditobati ya semua kebaikan yang kira-kira belum bagus dilaksanakan diperbagus dipersempurna maka itu bagus tidak apa-apa seperti itu demikian Bu Yati Wallahu'alam bisawabah silahkan lagi atas jawabannya dan kita beralih ke penanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bogor Ustaz mohon nasihat apabila seorang anak sudah berpenghasilan tapi biaya hidup masih sama orang tuanya anaknya anaknya berniat berkurban apakah pahalanya mengalir ke orang tuanya atau bagaimana Ustaz Jazakallahu Khairan silahkan baik barakallahu fiqh ya hamba Allah di Bogor seorang anak sudah mandiri sudah bekerja punya penghasilan tersendiri lalu dia berkurban untuk dirinya gitu-gitu pertanyaannya anak itu tidak memberi apa-apa ke orang tua tapi berkurban apakah dia harus berkurban untuk diri atau untuk orang tua gitu ya atau dia berkurban untuk disini apakah orang tua yang dapat pahala atau tidak gitu ya itu yang saya tangkap ya barakallahu fiqh kalau seorang anak sudah dewasa dia terkenal kewajiban apa kewajibannya salah satunya birul walidain menyenangkan orang tua dengan cara apapun yang bisa membuat orang tua senang salah satunya kalau belum berpenghasilan ya dengan menjadi anak soleh dengan membantu-bantu pekerjaan orang tua di rumah ya ngepel nyapu nyupir nyuci piring maksudnya nyuci baju ya ikut membantu masak seneng gak ibu ayahnya ya seneng lah minimal tidak membebani orang tua bekas makannya bekas minumnya baju dia dicuciin semuanya sama ibu ma padahal dia mampu sendiri durhaka itu orang ya jadi birul walidain kalau sudah bekerja sudah punya penghasilan salah satu bentuk birul walidainnya adalah memberi apapun yang disukai yang disenangi walaupun orang tuanya kaya walaupun orang tuanya lebih banyak duitnya daripada anaknya tapi pemberian anak dalam bentuk uang dalam bentuk barang dalam bentuk makanan itu wujud perhatian kasih sayang orang tua gak akan melihat nilainya cuma segini cuma lotek gak gak akan melihat itu tapi perhatian lotek itu puling 5 ribu 10 ribu ya kalau di selacau 10 ribu gak akan ya masa ngasih ke ibu 10 ribu gak gak akan tapi dilihat wah ini perhatian apalagi kalau orang tuanya susah orang tuanya umpamai pensiunan atau buruh lepas yang sudah tua tidak bisa bekerja lagi kesulitan ekonomi anaknya umpamai sudah punya penghasilan lalu memberi wah itu luar biasa ya bukan sekedar perhatian tapi pemberiannya juga menopang ekonomi orang tuanya itu lebih bagus ya itu birul walidain dari seorang anak kepada orang tua intinya apapun yang dilakukan oleh anak yang bisa menyenangkan orang tua itu termasuk birul walidain nah sekarang si anak ini umpamanya sudah punya penghasilan lalu dia berkurban untuk dirinya iya dia harus berkurban untuk dirinya ya apakah harus dia berkurban untuk ayah dan ibunya kalau ada budget lebih silahkan ma pak ini ada uang untuk beli kambing silahkan 5 juta 5 juta minimal 4 juta lah di ITS ini kan menerima yang 4 juta minimal ya jadi jamaah sekalian yang ingin menitipkan kurbannya ke ITS ini silahkan hubungi ITS 4 juta minimal di bawah itu afan kenapa kan bisa yang 3 juta iya tapi malu oleh penduduk setempat penduduk setempat sekitar selasau itu ekonominya rata-rata di bawah tapi begitu kurban paling gede itu titipan-titipan dari jamaah yang kaya-kaya kecil-kecil malu gitu ya 4 juta minimal jadi anaknya berkorban dapat pahala dia dapat pahala gede apa kecil tergantung dua hal pertama keikhlasan kedua nilai pengorbanan dia cuma 4 juta uangnya sebenarnya hanya 5 juta jadi budgetnya terbatas jadi tersisa 1 juta untuk resiko besok lusanya kira-kira 4 juta ini besar apa kecil pengorbanannya besar dibanding orang yang punya uang ratusan juta bahkan miliaran lalu kurban yang 10 juta ada yang 10 juta ya kambing pengorbanannya 10 juta bagi orang yang memiliki miliaran nah kecil demikian dia tadi pengorbanan yang 4 juta tapi dia hanya memiliki uang 5 juta anaknya dapat pahala gimana orang tuanya dapat gak dapat lah dari mana dapatnya dari saham orang tua terhadap anaknya kenapa anaknya menjadi soleh seperti itu anggaplah soleh itu lumayan hasil didikan hasil arahan orang tuanya hasil pembinaan orang tuanya jangan tidak hanya orang tuanya gurunya juga dapat kenapa orang itu sampai berkurban hasil didikan gurunya juga setiap orang yang memiliki andil memiliki saham terhadap anak itu sehingga anak itu menjadi orang yang beramal soleh orang itu dapat kesipratan pahala yang kadarnya sesuai berbanding lurus dengan kadar andil dia di dalam mensolehkan orang itu dan tentu saya yang pertama kali adalah kedua orang tuanya insyaallah tetap dapat ya wallahualam silahkan lagi kita beralih ke penanya selanjutnya dari Abu Hanan di Baros Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz semoga Allah menjaga Ustaz dan sekeluarga amin Ustaz orang yang minta dirukiah terhalang dari masuk surga tanpa hisab kalau seseorang sakit misal diguna-guna sehingga dia tidak merasakan ketenangan dalam ibadah kalau tidak dirukiah dia selalu gerisah sedangkan kalau merukiah sendiri tidak mempan mana yang sebaiknya dia lakukan apakah dia meminta rukiah agar ibadahnya bisa tenang ataukah bertahan dengan keadaan sakit tapi tidak tenang beribadah Ustaz Barokallah Hufik silahkan ya Barokallah Hufik Abu Hannan di Baros Simahi ya boleh tidak minta dirukiah tidak ada larangan tidak dosa tidak haram tidak terlarang akan tetapi dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab mungkin tidak masuk surga mungkin tapi dihisap dulu dengan hisab yang enteng ringan kalau dia beriman dan beramal soleh nah sekarang ada orang yang sakit kena guna-guna pertama pastikan apa benar guna-guna atau karena stres saja ya anggaplah kena-kena guna-guna salah satu jenis sihir lalu berefek tidak bisa tenang dalam beribadah saya tidak yakin itu karena guna-guna itu karena dosa itu karena apa karena stres dengan urusan mungkin urusan dunia kalau efek dari guna-guna bukan itu ya ada hal-hal lain yang aneh yang di luar jangkauan akal manusia nah sekarang begini saja intinya orang tersebut selalu gundah gulana selalu resah dan gelisah risau dan galau anak muda sekarang bilangnya risau dan galau selalu cemas selalu was-was tidak tenang dalam ibadah tapi ketika dirukyah tenang ya oleh orang lain yang tidak diminta untuk dirukyah tapi orang itu inisiatif merukyah dia lalu terasa ketenangan ya nah apa yang harus dia lakukan lebih baik minta dirukyah atau merukyah diri sendiri maka saya anjurkan pertama introspeksi coba kesalahan apa kekeliruan apa dosa apa yang selama ini rutin kita lakukan yang membuat kita tidak tenang dalam ibadah resah dan gelisah risau dan galau mulailah memperbaiki diri dari sana ya terus paksakan diri kita untuk melakukan ibadah ibadah tidak yang faru tapi yang sunnah dan pasti terasa berat biasakan saum senin kamis biasakan membaca al-quran dan menghafalkannya biasakan memelihara salat berjabah di masjid di awal waktu bersama imam biasakan hadir-hadir ke pengajian ke pengajian ya awalnya pasti berat tapi paksakan diri kita itulah perjuangan jihad kita untuk memperbaiki diri sama dengan orang yang punya keluhan fisik umpah badannya gemrot badannya gendut orang yang obesitas diajak olahraga males berat lari jangan akan lari bangkit dari duduk saja itu sudah beratnya bukan main yang harus dia lakukan apa dia harus memaksakan diri bergerak pertama umpamanya dengan senam-senam ringan dengan jalan agak sedikit cepat ngos-ngosan ya pasti ngos-ngosan tapi nikmati ngos-ngosan itu yakini itu baik untuk tubuh akan mengurangi berat tubuh kita lama-lama jogging gitu ya bersepeda atau treadmill awalnya pasti berat pasti susah pasti ngos-ngosan tapi biasakan tubuh kita dengan itu lama-lama apa yang terjadi terasa enteng ringan 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 akhirnya bisa lebih berat bisa lebih berat bisa lebih berat maksudnya bebannya apa olahraganya bisa yang lebih berat lagi lama-lama enteng lari pun bisa loncat pun bisa salto juga bisa tak terasai sudah langsing gitu nah ini juga begitu kalau jiwa kita banyak gemuk oleh dosa dan noda itu berat untuk dibawa ibadah maka paksakan dengan ibadah-ibadah yang ringan dulu yang kecil-kecil dulu terus awalnya berat tapi biasakanlah paksakan diri kita paksakan kalau selama ini kita membaca Al-Quran selembar itu berat ya seayat dua ayat ya sudah tutup nanti berapa jam kemudian seayat dua ayat lagi lebih sering lebih bagus lama-lama nambah empat ayat lima ayat sepuluh ayat selembar gak terasa eh tiba-tiba sudah sepuluh lembar tapi kok gak kerasa ya seperti itu jadi paksakan maka dengan latihan seperti itu memaksakan diri melakukan ibadah dan amal soleh tanpa terasa nanti kita mengalami peningkatan maka risau dan galau resah dan gelisah tersebut insyaallah hilang dengan sendirinya jangan dulu suudhan bahwa kita ini terkena guna-guna sehingga membutuhkan rukiah syariah dari orang lain ya nah kalau sudah demikian kita merasa enteng dengan rukiah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri ya Allahu'alam silahkan lagi jawabannya kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat dari Umu Adi Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai usia berapa atau sampai ketuaan bagaimana ikhwan dapat rukhsoh sholat di rumah jazakumullahu khairan silahkan Ustaz iya barakallahu fiqh laki-laki dapat terus sholat di rumah sampai usia berapa gak ada batasan usia selama mampu ada yang 80 tahun tapi masih mampu ke masjid dan tidak merasa berat dan tidak ada keluhan dia terkena kewajiban ada yang masih muda tapi sakit-sakitan kena angin sedikit bersin-bersin batuk-batuk kemudian menggigil demam ya orang yang seperti itu tidak wajib ke masjid ada udhur silahkan sholat di rumah jadi yang menjadi penentu bolehnya sholat di rumah bagi laki-laki bukan usia tapi kemampuan mampu atau tidak kalau masih mampu tanpa keluhan dia wajib walaupun usianya 90 tahun tapi kalau tidak mampu karena sakit karena udhur karena kadang-kadang ada apa namanya orang yang nyari engsel atau asam urat kalau asam uratnya sudah kambuh asam uratnya di atas 10 di atas 11 sampai 13 15 tidak bisa jalan itu sakitnya luar biasa maka dia punya udhur untuk sholat di rumah walaupun masih muda walaupun umpamanya dia itu badannya kekar berotot tapi kena asam urat sudah merengkel itu tidak bisa jalan kaki sakit luar biasa dipakai napak itu jadi sekali lagi yang menjadi penentu dapat udhur atau tidaknya untuk sholat di rumah bukan usia tapi kemampuan selama mampu dia terkena kewajiban kalau tahu umpamanya tidak mampu walaupun masih muda maka dia punya udhur untuk sholat di rumah silahkan lagi kami mengundang kembali lagi kepada antum para pendengaran pemirsa yang menyimak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini silahkan barangkali antum anda yang akan bertanya langsung melalui line telepon silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86 26 37 sekali lagi di nomor 022 86 86 26 37 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 08 11 22 7 14 76 pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Hama Allah di Bandung Barakallahu Fik Ustadz mohon nasihatnya Ustadz doa yang tidak terkabul apakah termasuk akibat dari dosa-dosa kita sebelum kembali ke jalan Allah dan apakah kita akan mendapat balasan doa balasan doa kita nanti dihadapan Allah syukran Ustadz wazzaqallahu khairan silahkan Ustadz barokallahu Fik yang bertanya barusan kalau seseorang berdoa lalu tidak dikabul penyebabnya banyak mungkin ada barang haram yang ada pada dirinya atau dia ragu jangan-jangan ini tidak dikabul atau tidak khusus dia berdoa tapi ingat kepada urusan-urusan yang lain ya atau umpamanya dia berdoanya isi doanya mengandung mengandung hal yang Allah larang nanti akan kita jelaskan diantaranya memutuskan silaturahmi diantaranya ada kezoliman dan seterusnya ya maka itu akan tertolak jadi banyak faktor penghalang doa itu nah sekarang doa yang tidak dikabul itu ada manfaat tidak ada pasti tetap dikabul atau tidak minimal berdoa itu adalah ibadah doa adalah ibadah doa itu adalah ibadah itu kata Nabi setiap orang berdoa ketika dia berdoa dapat pahala mau dikabul tidak itu jelas amal soleh yang Allah akan catatkan di catatan amal kebaikan dia ya Allah berfirman dalam Al-Quran kata Allah berdoa kalian kepada aku saya aku akan kabulkan doa kalian sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku maksudnya ibadah disini adalah doa orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku terlalu sombong sehingga tidak membutuhkan pertolongan Allah tidak mau berdoa kepadaku itu akan masuk jahannam secara terhina ini menunjukkan doa itu adalah ibadah doa oleh Allah dalam Al-Quran disebut dengan lafaz ibadah jadi dapat pahala Nabi s.a.w. menyatakan nanti juga akan kita bahas disini kalau seorang berdoa ada tiga kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah dikabul segera segera itu maksudnya di dunia baik saat itu beberapa jam kemudian esok lusanya atau pokoknya selama di dunia kedua ditunda di akhirat sebagai tabungan pahala di akhirat ini bagi yang tidak dikabulkan di dunia ada pahala yang akan dia petik hasilnya buah manisnya di akhirat nanti yang ketiganya dipalingkan dari dia musibah yang terakhirnya akan ditimpakan kepada dia di cancel gak jadi karena doa tersebut lihat tiga alternatif yang akan teralami oleh orang yang berdoa tiga-tiganya gak ada yang merugi tiga-tiganya menguntungkan oleh karena itu berdoalah 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 setiap doa pasti akan memberi manfaat demikiannya terakhir ya CP ya kita beralih ke penanyaan selanjutnya dari Deddy Aburyan di Cicotang Bukit Ligar Bismillah Assalamualaikum semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz dan umur serta menjaga Ustaz dan sekeluarga di Sunda Ustaz ada sumpah seseorang yang berkata cadu atau lalu orang tersebut melanggar sumpah tersebut dan terjadi musibah maka orang-orang berkata dia terkena musibah ini dan itu dikarenakan melanggar cadu tersebut bagaimana hukum cadu tersebut Ustaz syukran jazakallahu khairan barakallahu fi silahkan Ustaz iya cadu dalam bahasa Indonesia maknanya adalah pantang pantangan gitu ya seperti umpamanya cadu orang apakah ini sumpah ini bukan sumpah karena sumpah itu harus wallahi demi Allah kalau dia menyatakan demi Allah saya tidak akan ketemu dia maka itu sumpah boleh enggak tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan tidak boleh bertemu dengan dia kebaikan apa bukan ya kebaikan lalu bersumpah untuk tidak mau melakukan kebaikan maka tidak buat demi Allah saya tidak akan lagi ngomong sama dia enggak boleh ngomong sama dia itu sebuah kebaikan silaturahmi ukhurah lalu dia bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan itu maka tidak boleh harus dicabut kalau sudah bersumpah bagaimana langgar sumpahnya bayar kifaratnya sahum tiga hari berturut-turut atau kasih makan 10 fakir miskin ya maka itu diantara apa namanya denda melanggar sumpah nah ada pun selain ucapan demi Allah maka itu bukan sumpah sama dengan orang saya pantang akan saya pantang pantang bagi saya untuk bicara sama dia itu bukan sumpah secara syari'i karena tidak mengucapkan demi Allah ya nah ada pun kalau umpamai seseorang menyatakan caduk saya menerima pemberian orang caduk bagi saya menerima pertolongan orang caduk itu pantang pantang bagi saya ditolong orang menerima pertolongan orang eh ternyata dia menerima pertolongan orang lalu dia memperoleh musibah apakah musibah itu sebagai kifarat atas omongannya tadi tidak tidak ada hubungan hanya kebetulan saya cuma perkataan cadu atau pantang saya menerima pemberian atau pertolongan orang itu sebuah dosa salah tidak boleh tidak boleh bertekad seperti itu walaupun tidak diiringi oleh sumpah demi Allah tapi itu tekad yang terucapkan untuk melakukan sebuah keburukan maka tidak boleh nah lalu ternyata dia celaka apakah celakanya itu karena itu yang jelas musibah menghapus dosa mungkin musibah tersebut menghapus dosa tekad atau yang dia ngomong cadu tadi ya mungkin saja karena dosa-dosa lain yang lebih besar daripada itu lalu Allah ingin membersihkan dosa dia dari dosa tersebut lalu dengan cara diberikan musibah ya demikian wallahualam bisok cukup ya sampai disini waktunya sudah habis insyaallah kita akan berjumpa melanjutkan kembali kajian kitab ada wadawa ini disini hari Senin yang akan datang di gelombang dan waktu yang sama subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati